Oke, selamat siang ketemu lagi di channel Youtube. Kali ini kita mau bahas soal printer ink tank dari Canon. Tipenya itu PIXMA G-series. Jadi ini adalah printer ink tank terbaru yang diluncurkan tahun 2021. Jadi ini adalah generasi penerus dari tipe yang sebelumnya. Jadi printer Canon ink tank ini sekarang variatifnya makin banyak. Jadi ke depannya itu semuanya juga akan menuju ke yang namanya printer ink tank. Karena sudah pasti kita tahu semua kalau cost cetaknya atau biaya cetak perlembarnya itu menjadi sangat-sangat murah. Dan juga tintanya pastinya irit banget. Oke, nah tipenya itu ada yang kali ini saya mau bahas ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, G1020, G2020, G3020, dan satu lagi sebenarnya yang tipe monochrome. Kalau G3060 ini sebenarnya sama dengan G3020, hanya beda warna dan juga hanya kecepatan. Jadi produk intinya adalah yang printer ink tank warna G1020, G2020, dan G3020. Nah, printer ink tank ini yang Canon buat ini adalah printer ink tank original. Jadi memang didesain untuk mencetak lebih banyak. Karena dia punya durabilitasnya juga tinggi dan juga diberikan garansi 3 tahun atau 30 ribu cetak. Jadi ini bukan tipe printer yang menggunakan cut read, tapi beda cut readnya. Bukan seperti Canon IP atau MP yang dimodif-modif. Kalau teman-teman masih lihat, masih banyak yang jual atau yang nawarin Canon IP, IP, atau MP yang dimodifikasi, itu tidak saya rekomendasikan. Karena apa? Ya cut readnya beda. Jadi cut readnya itu tidak sesuai alias cut readnya itu cepat jebol. Jajan terus rusak terus dan harganya mahal. Dan itu memang tidak diperuntukkan untuk di infus. Meskipun raktiknya banyak yang di infus, tapi ya sekarang sudah ada yang original. Jadi saya selalu merekomendasikan produk original. Karena semuanya bergaransi dan sudah patent buatan pabrik. Dan yang pasti kualitas dan juga durabilitas itu jauh lebih awet. Jadi kalau teman-teman mau beli printer, pikirin juga untuk investasi ke depannya 2, 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Dan dipakainya juga irit, ehemat, dan juga pastinya awet. Oke? Jadi sekarang kita edukasi lagi. Kalau Canon Intank yang original itu, yang cocok buat yang cetaknya banyak, irit dan awet, bukan yang dimodif-modif. Oke? Kita lanjut. Nah, untuk Canon tipe G seris yang terbaru ini, cut read tintanya berbeda dengan tipe G seris yang lama. Jadi print head cut readnya itu beda jenisnya, sorry, beda tipenya. Dan untuk yang tipe terbaru ini, dia bisa mencetak lebih banyak. Sampai dengan 7.600 halaman dokumen teks hitam. Ya? Kalau yang sebelumnya itu sekitar 6.000, tapi yang baru ini sampai 7.600 halaman dokumen teks hitam. Dan juga sampai dengan 7.700 dokumen teks warna. Ya? Cetak warna. Jadi bukan cetak gambar ya. Semuanya pencetakan warna. Dan di sini saya kasih highlight juga based on 5% coverage ya. Ini artinya 5% coverage-nya. Ya? 7.600 halaman itu berdasarkan 5% coverage. Ya? Teman-teman kalau belum tahu itu 5% coverage seperti apa. Dan mau tahu cara hitungnya, kira-kira kalau saya cetak dokumen model seperti apa, yang bisa mencapai berapa halaman. Nah, nanti saya kasih linknya teman-teman bisa belajar juga. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Jadi, untuk produknya sekarang yang G1020 ya. Ini adalah single function. Artinya printer ini hanya berfungsi sebagai print aja. Dia tidak bisa scan dan tidak bisa fotocopy. Print only, borderless A4. Borderless A4 artinya kita bisa cetak full. Full gambar, warna, foto, ukuran A4 itu tidak ada garis tepi ya. Namanya dia bisa borderless A4. Dan juga untuk tipe terbaru yang G1020 ini, support Windows dan Macintosh. Kalau sebelumnya itu hanya support Windows, sekarang sudah bisa kembali lagi support Macintosh. Ya? Untuk tipe tintanya, ini menggunakan tipe yang baru, GI71 Black, Science, Magenta, Yellow. Tintanya seperti ini. Ya? Tinta GI71 Black, Science, Magenta, dan Yellow. Ini tintanya juga sama jenisnya pigment. Kembali lagi. Nah, dia punya paper tray, input tray. Ini seperti gambar di sini. Ini printer menggunakan top loading. Ya? Jadi, kertasnya masuk dari atas. Dan dia tidak menggunakan kaset. Jadi, dia modelnya dari atas turun ke bawah. Ya? Jadi, kita bisa cetak sampai dengan kertas 260 gram untuk foto. Dan juga kertas-kertas yang lain cukup tebal sampai 200 gram yang kita rekomendasikan. Paper tray-nya 100 halaman, 100 lembar. Borderless Planting. Dan juga sekarang ini dia menggunakan maintenance kit atau ink absorber yang bisa diganti sendiri. Nanti saya jelasin di belakang itu seperti apa ink absorber. Ya? Seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Untuk Canon G2020 dan juga G3020. Ya, ini penggunaannya untuk home office, untuk rumahan. Dan juga untuk penggunaan anak sekolah, tugas sekolah, atau juga buat online shop. Untuk G2020, yang sebelumnya adalah tipe G2010. Di sini kelihatan tipenya adalah tintanya beda ya. Tinta yang digunakan adalah GI yang baru, GI71. Sayan Black Magenta Yellow. Kalau tipe yang lama, GI790. Tipe yang lama G2010, dia hanya support Windows. Yang baru dia bisa Windows dan Macintosh. Dan juga untuk maintenance kit-nya, ini sudah bisa diganti sendiri untuk tipe G2020. Nah, begitu juga dengan tipe yang terbaru G3020 dan G3060. Ini print, scan, copy, dengan fitur wireless. Ya, print, scan, copy, wireless, borderless, 4, sama ini juga borderless, 4, support Windows dan Macintosh sudah pasti karena menggunakan Wi-Fi. Dan juga untuk tipe yang terbaru, itu semuanya bisa di-replace maintenance kit-nya. Dan juga ada penambahan LCD display yang di tipe G3020. Ya, di sini ada penambahan display screen. Nah, untuk tipe yang terbaru ini, Canon memberikan kemudahan yaitu apa? Dengan cara kita bisa merefill tinta dengan cepat dan tidak tumpah. Dan yang pasti tidak salah isi tinta sesuai dengan warna masing-masing. Tinta botolnya didesain dengan bentuk nozzle atau kepala tutup botolnya itu berbeda. Ya, jadi kalau teman-teman pas lagi nuang tintanya itu, gak mungkin warna merah masuk ke hitam atau sebaliknya. Jadi, masing-masing kepala dari tinta botolnya itu berbeda, jadi kita gak bakalan salah isi tinta. Ya, karena kalau udah salah isi tinta itu repot, tintanya tercampur di dalam, kita repot, kita harus kuras. Nah, yang kedua adalah maintenance kit. Maintenance-nya lebih mudah kalau di tipe sebelumnya itu, yang namanya ink absorber itu kita harus claim ke Canon Service Center. Berarti kita harus bawa printernya untuk di claim, dibersihkan, atau di reset, atau diganti di Service Center. Nah, kalau yang sekarang ini, maintenance kit-nya itu dijual secara terpisah, jadi kita bisa beli sebagai consumables, dan kita bisa lakukan penggantian secara cepat dan mudah di rumah. Jadi, kita gak perlu nipet, harus bolak-balik ke Service Center. Ya, untuk tipe terbarunya, ink absorber atau maintenance kit ini digunakan pada tipe G-series yang terbaru, G-1020, G-2020, G-3020, dan G-3060. Nah, satu lagi yang penting adalah desain print head. Cartridge-nya ini memang berbeda, karena di-design juga untuk pencetakan volume tinggi, dan dapat diganti sendiri, karena dia model cartridge, ya, jadi kita bisa ganti sendiri plug and play tanpa perlu membawa unit ke Service Center juga. Dan diganti itu hanya salah satu. Karena cartridge-nya ini ada dua, black dan color, kita hanya mengganti salah satu, sesuai yang error saja, jadi gak perlu harus ganti satu set. Dan untuk garansinya tiga tahun, itu mencakup printer, unit, dan juga spare part plus termasuk print head ini, termasuk garansi, ya. Kalau untuk maintenance kit-nya ini tidak digaransi, jadi kita harus beli secara terpisah. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang keempat, buat teman-teman yang nyari printer inteng, tapi monokrom. Jadi dia hanya printer yang mencetak hitam putih, tapi maunya irit, cepat, dan juga anti tahan air, atau gak luntur, ya. Jadi buat teman-teman yang kalau sebelumnya pakai printer laser di kantor, itu kan kita udah berasa kalau printer laser itu toner cartridge-nya mahal, listriknya juga boros, ya. Nah, ini buat ngegantiin printer laser. Jadi tujuannya adalah pencetakan dengan volume tinggi di kantor, ya. Tipenya adalah GM series. GM ini ya, M-nya ini mono, ya. G series untuk monokrom. Tipenya ada dua, GM 2070 dan GM 4070. Semuanya ini sudah dilengkapi dengan koneksi USB, LAN, ya, network, dan juga wireless, ya. Dan juga untuk tintanya ini, dia menggunakan tinta GI 70 Black Pigment. Dengan kapasitas cetak, itu sampai dengan 6.000 halaman, dan juga sampai dengan 8.300 halaman dengan eco mode, ya, draft mode. Tapi balik lagi, semua perhitungannya berdasarkan 5% coverage. Ya, ini yang untuk penggunaan di office. Tujuannya hanya untuk mencetak dokumen teks hitam putih, dan untuk yang GM 4070 ini sudah dilengkapi dengan ADF. Yang mau mencetak, sorry, yang mau scan fotocopy multiple pages, dan juga scan, copy, dokumen-dokumen F4, legal, itu bisa menggunakan yang namanya ADF ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, printer Canon G-series Ink Tank ini, selain merek Canon itu, di Indonesia sekarang semua merek yang dijual ada printer Ink Tank-nya. Ya, apakah itu Canon, Epson, Brother, dan juga HP. Kita sekarang akan lihat, kira-kira untuk tipe-tipe ini kompetitornya apa. Jadi, kalau teman-teman punya alternatif atau pengen cari merek lain, tapi punya dengan spesifikasi yang setara, di sini juga kita kasih perbandingannya. Untuk Canon G-1010 atau G-1020, yaitu printer Ink Tank dengan fitur print saja, kompetitornya itu adalah Epson L1110, ya, dan juga HP 115 Ink Tank. Brother ada nggak? Brother tidak ada, karena brother tidak punya single function. Kita lanjut lagi, untuk Canon G-1020, fitur print scan copy, kompetitornya itu adalah Brother T220, Epson L3110, HP 315 Ink Tank, dan juga HP 500 Matank. Ini fiturnya sama semua, print scan copy. Kita lanjut lagi, untuk Canon G-1020, yang print scan copy plus wireless, itu kompetitornya adalah Brother T420W, Epson L3110, HP 415 Ink Tank, dan HP 515 Smart Tank, ya. Oke, kita balik sini. Oke, nah, jadi ini produk-produk kompetitor dari merek-merek yang ada saat ini, ya, jadi semua printer Ink Tank, sekarang semua merek sudah punya HP, Brother, Canon, Epson, semuanya sudah punya printer Ink Tank, ya, jadi teman-teman nggak usah beli lagi yang printer Ink Tank, Ink Tank, atau printer Infus yang modifikasi. Ya, kita semua pakai yang original, yang sudah pasti patent, pabrik, aman, garansi, dan juga awet. Oke, semoga informasinya bermanfaat, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen, juga kalau ada yang mau ditambahkan, silakan juga kasih informasi, karena kita akan sama-sama belajar. Oke, terima kasih.